Oke, jadi aku baru belajar pake jibab sil Kok aneh anjir? Aku kaya Kok kaya Dori co? Kok aneh anjir? Aneh anjir Jadi hari ini kelas luar rencananya Tapi ternyata gak jadi Aku walu udah pake outfit biru ini Ini Pake biru Berarti aku pake flat feet Karena hari ini TKN teringin Jadi aku belajar lagi jibab sil kak anjir Terus lagi makan lagi Eh dan aku ada di kelas Mana Hariko seharusnya kami terpresentasi Jadi di kelas Sia-sia makeup ambanjir Untung belum pake led Mungkin kayaknya Hariko tag video jadi sih Halo guys, jadi hari ini tuh Seharusnya kita ada kelas Kelas pendidikan keluarga negaraan Aku udah ganti outfit Bayangin pake batik guys Aku lupa kalo hari itu hari Senin Dan hari ini tuh ada Ada pertemuan kelas PKN lagi Setelah sekian lama gak kelas Dan ternyata kalo jam PKN kami itu Memang harus pake baju batik gitu kan Jadi aku yang awalnya pake outfitku Jadi ganti pake yang pake batik Dan you know what? Udah pas aku ganti nih Terus aku ada jiwab sil kan Aku gak pernah pake jiwab gini Dan ini baru pertama kalinya aku belajar pake jiwab kayak gini Aku ngerasa agak aneh anjir muka aku Atau belum pake lips aja ya atau gimana gitu Tapi rasanya tuh kayak aneh gitu Mulai menciput kan jadi kayak kebekap gitu loh Gatul gitu-gitu juga Terus ya hari ini udah hasil nih Tinggal lagi makan serapan Tahunnya gak jadi kelas Makeup ampuh anjir Sebenernya kayak Tapi jam 10 ada kelas lagi sih ekonomi makro Tapi tetep aja rasanya tuh kayak hopeless gitu Tapi udah sih kayak Berarti presentasenya kita mindek Sama lanjut aja makan Dan kita belajar lagi pake jiwab gini Terus selesain makeup Dan hari ini mau tag konten video juga Ganti baju yang pasti Karena gak mungkin pake batik kan Oke, so aku udah pake tape Langsung hidup guys makeupku Langsung hidup guys makeupku Atau duduknya Hai guys Jadi aku udah pake lip Dan you can see Kayak mukaku tuh jauh lebih hidup gitu nah Emang boleh segosih ini Sumpah guys bagus cuy Mungkin kalo pake iphone bakal keliatan lebih cantik lagi Sedangkan pake android aja udah cukup cantik Betulnya rumahku agak rumah rami ya Lebih hidup aura muka ini Jadi guys tips kalo kalian mau pake lips itu yang pertama Kalian pake veseline dulu Sama ini Kalian harus lepapin bibir kalian dulu Pake veseline Ini worth it banget Bagus juga Jadi ketika Kamu pake veseline Jadi bibir kamu tuh jauh lebih lepap gitu Setelah itu Kalian bisa lip Lap Kalian bisa lap bibir kamu Pake tisu Karena bekas dari veseline tadi kan Dilempapin Setelahnya eksploi ya Setelah itu Baru Kalian pake lip kalian Aku pake dua produk Aku pake dari Implora Gelitin Shape 08 Sama sheet 02 Ini bener-bener bagus Dan tips kalo kalian mau pake lip Itu Jangan di Blend gitu Jadi yang kayak Jangan kayak Bukan kayak di mood gitu loh Yang kayak Cuman kamu Sprit Atau kamu sebarkan bibir kamu Terus udah Batas itu aja Yang gak Kamu Gak kamu Apa sih ngincinya Yang kayak Jangan kamu Jangan Jangan kamu Kumat Kulung Gitu Seperti kayak biasa aja Hmm Gak di blend-blend banget gitu Oke Jadi aku udah Perbaiki jawab aku Dan oh my god Oh my god Cakep banget cuy Masya Allah Masya Allah Masya Allah Tabarakallah Sakit banget Zakiya cuy Halo temen-temen semuanya Jadi pada kesempatan hari ini Aku bawa share ke kalian Gimana sih cara aku mengingat Atau gimana cara aku tuh belajar gitu Halo temen-temen semuanya Kembali lagi dengan aku Zakiya Selamat datang bagi kalian yang baru di channel aku Selamat datang ke channel Zakiya Di channel ini kita akan banyak bahas tentang Mungkin ke depannya topik-topik yang akan nice Halo temen-temen semuanya Selamat datang kembali di channel Zakiya Jadi buat kalian yang baru datang aku ucapkan selamat datang Ke channel Zakiya Dan disini banyak tentang video vlog Random Random talk Terus aku juga sering ngebahas Ya topik-topik yang mungkin relate sama aku Dan mungkin akan relate juga sama kalian dan lain sebagainya Pokoknya bagi kalian yang baru bergabung disini Aku ucapkan kembali Halo temen-temen semuanya Selamat datang kembali di channel Zakiya Bagi kalian yang baru bergabung Halo Aku ucapkan Halo temen-temen semuanya Selamat datang kembali di channel Zakiya Bagi kalian yang baru bergabung Halo aku ucapkan selamat datang di channel Zakiya Aku Zakiya Seorang mahasiswi biasa jurusan manajemen Dan aku mau bagi-bagi tips ke kalian Share tips ke kalian Bagaimana sih caranya aku itu belajar Gimana sih caranya aku itu mengingat mandiri yang udah diajarkan dan lagi aku belajarin gitu Karena kan mungkin di dalam kelas gitu Kita perlu kemampuan untuk mengingat mandiri untuk belajaran kita Secara juga aku ngerti PS Karena mau usun kalian ke PS atau IPA Kalian pasti butuh dari mana untuk mengingat mandiri yang telah kalian belajarin Karena kita punya kuat untuk UTS Mesti yang kuliah dan lain sebagainya Jadi menurut aku 6 tips ini Apa yang aku bagi ke kalian Gimana caranya aku belajar dan mengingat menggunakan teknik revision teknik Menggunakan teknik revision Menggunakan teknik revision teknik Dari apa aja itu Yang pertama Deskripsi keulang materi yang kamu pelajari Yang pertama Deskripsi keulang materi yang kamu pelajari dengan gaya dan bahasa kamu sendiri Nah Misalnya nih Ketika aku lagi udah belajar tentang materi ini Dan aku tuh biasanya selalu menjelaskan materi itu dengan bahasa aku sendiri Menjelaskan materi tersebut dengan teknik dan gaya aku sendiri Jadi ketika aku menjelaskan materi itu dengan gaya aku Aku tuh akan jauh lebih mempertimbangkan materi apa yang aku pelajari Sehingga terjauh lebih gampang Bapak dimuat dari bahasa yang ada di buku Bahasa yang ada di buku kan Jadi ketika kamu udah lihat misalnya aku mengerti dari ini itu di ini dan biasanya juga aku record, jadi ketika ujian itu aku record semua apa yang udah aku baca itu dengan bahasa aku sendiri dan aku dengar itu pakai headset nanti pas mulai ujian aku dengar lagi, aku dengar lagi materi yang udah aku jelas gitu, jadi aku tuh paham gitu, materi apa yang aku ngajarin yang kedua, kamu bisa gunakan flashcard untuk mengingat seperti istilah-istilah, vocab, atau lain sebagainya nah ini sering misalnya di ujian-ujian yang ada istilah-istilah, atau ngerti yang singkat, itu biasanya aku tulis di flashcard, itu aku buat flashcard kecil gitu jadi ketika ada istilah kata ini aku catat, dan aku tulis kecil-kecil gitu supaya nanti di jalan, aku bisa sambil baca itu atau misalnya poket bahasa inggris, kamu bisa tulis di flashcard, itu kan kayak sukar-kata bahasa inggrisnya gitu, jadi kayak lebih mudah untuk mengingat istilah-istilah tersebut yang ketiga, catat ulang materi yang dianggap penting, yang ketiga, cara aku mengingat yaitu catat ulang materi yang kamu anggap penting nah, catat di sini itu ringkas aja, nggak terlalu panjang, yang penting kamu paham tentang apa itu, dan dicatat ulang tentang materi yang kamu ingat ajar itu, supaya kamu bisa mengingat dan dicatat dengan ringkas aja nah, kamu bisa gunakan teknik yang ketiga ini, catat ulang materi yang dianggap penting, dan teknik keempat itu catat pertanyaan dari materi tersebut nah, aku sifat pake teknik ini ketika aku malas catat ulang materi, karena kan kalau aku ringkas itu aja rasanya itu panjang, jadi biasanya aku tulis materinya udah aku baca, dan lainnya aku tulis pertanyaan dari materi tersebut, misalkan... apa itu ibu manajemen, misalnya aku catat langsung tentang manajemen, bisa jadi di materi itu kayak ada manajemen aja lah blablabla, terus pemimpin itu blablabla, terus aku catat tentang apa itu manajemen dari penyatangan terus berat, terus apa itu pemimpinan dari manajemen gitu Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Zakyah, bagi kalian yang baru bergabung, hi aku ucapkan selamat datang di channel Zakyah, dan pada kesempatan hari ini aku mau share-share ke kalian gimana sih cara aku belajar, gimana sih cara aku itu mengingat suatu materi pembelajaran Nah ada 6 step yang aku lakuin untuk mengingat materi pembelajaran, terutama yang bisa dipakai ketika kalian mau UTS, kalian mau UAS, dan lain sebagainya Apa aja itu? Yang pertama, kamu, ya oke Kemudian keempat, yaitu dengan catat pertanyaan-pertanyaan dari materi tersebut, nah aku sering pakai ketiknya kalo dibelajarkan dan materi itu banyak banget, jadi kalo aku malas meningkat lagi, aku lagi catat pertanyaan-pertanyaan dari materi tersebut ini bisa lihat disini kalau mati-matinya semua dari materi itu aku bisa jawab itu misalnya kita bisa berkata abcd aku tuh pertanyaan dari materi-materi itu apa itu apa itu apa itu manajemen itu jelas lebih dari itu dari materi yang udah pelajari aku catat pertanyaan-pertanyaan dari materi tersebut ketika udah jadi tersebut aku bisa tanya-ulang ini aku tentang apa aja yang udah saya tadi dengan jawab pertanyaan-pertanyaan yang udah buat disini ini kelima atau lebihpon Nangimak Gini biar aku lebih ringkas aja untuk mengingat matri-matinya untuk mengerti untuk memakai kembali karena kita tahu itu dan mengerti ketika untuk mengingat ini kita bisa buat mereka ke atas kalian saya sekalian sama dari pelajaran ini saya Iya, untuk step nomor tiga itu kita catat ringkas, aku juga sering pakenya itu untuk catat materi kita itu yang dianggap penting itu dengan ringkas-ringkas aja. Nah, misalnya dari pemateri yang belajar dosen aku dulu itu ke persingkatannya tentang topik-topiknya dan aku persingkat materi yang pentingnya, kayak 1, 2, 3, 4, 5, 3, bener-bener singkat-singkat aja gitu. Singkat-singkat aja topiknya. Ini aku rasa sangat penting, aku catat ulang sesingkat mungkin, sehingga bisa dinyat-singkatnya. Sumpah ini waktu banget nih. Aku bisa jawab soal lupes dan puas, asalkan materi pembelajaran kalian itu sesuai dengan apa yang diajarkan dosen tersebut, kalian itu langsung menangkap, boleh-boleh apa aja yang sekiranya bakal masuk, yang akan diberikan sama dosen aku dulu tersebut. Jadi langsung aja tulis poin-poinnya, itu yang linkas-linkasnya gitu, terus kalian bisa pakai peningkat-peningkat tadi untuk mengingatnya dan catat dengan lingkasih. Terus yang ke-6, hal yang aku lakuin untuk mengingat materi pembelajaran aku adalah dengan mengajarkan itu kepada orang lain, mengajarkan itu kepada teman. Nah, bagi kalian misalnya malas nih, atau gak ada teman buat dijelasin, atau gak ada teman yang mau menerima penjelasan kalian, kalian bisa pakai kamera gini buat dijelasin materinya lagi, atau bisa pakai seolah-olah lagi dijelasin di boneka, atau dijelasin apapun, sehingga, ketika kalian menerima materi tersebut lagi kepada orang lain, orang lain pasti akan merespon, misalnya teman-teman akan merespon, oh iya, oh, tapi kok gini sih penjelasannya berarti ada yang salah, ketika teman-teman gak cukup mengerti dengan apa yang kamu sampaikan, berarti kamu belum cukup paham untuk materi tersebut. Sampai jumpa di video selanjutnya.